Insya Allah kita lanjutkan, terakhir sampai di bab Al-Hajj ya, terakhir. Insya Allah nanti kita akan selesaikan bab Haji ini satu kemuliaan karena tadi saya mau selesaikan dengan jam sepertinya butuh PowerPoint atau nanti saya saya apa namanya saya pisah-pisah sendiri dengan bagian karena kalau disini kita kemudian berikutnya disini kita baca berkata al-Nusulah berkata al-Nusulah Kemarin kita sudah sampai di Menyukur ya, di dua hal kisim bahwa aku disini maksudnya menyukur rambut Langsung saja kemarin sebelum kita bahas masalah sajj dari Sya'ar Yaitu menyisir rambut Sudah disalut juga oleh Sya'al-Bukha Sebelum ini bahasanya menyisir rambut itu kata Sya'al-Bukha disini Di sini kalau dianggap menyisir rambut itu mahturat Yaitu dia akan termasuk larangan ikhram Atau berkenan gam ketika dia melakukannya Maka kata dia disini adalah Bahasanya disini Ketika seseorang misir dan dia tahu Bahasanya misirnya itu akan Mengugurkan atau merontokkan rambutnya Maka itu mahrum Maka itu yukhram Maka termasuk mahrur Jadi kalau seantinya dia yakin akan rontok Ya pasti haram itu Seperti sengaja untuk Apa namanya mencampur rambutnya Kalau tidak maka dia makruh Kalau seandainya Karena kalau orang misir itu Rambutnya kemungkinan akan Apa namanya akan Menyukur Ini adalah Kemudian Kalau ini Menyukurnya Ya Dan janganlah kalian Menyukur kepala-kepala kalian Sampai Sampai Hadiyu itu Sudah Di tempat Maksudnya disini adalah Ketika orang itu Exor ya Dalam keadaan Exor nanti akan kita bahas Atau muhsir Atau orang yang terhalang dari Hadiyu dan umrah Kemudian Akhirnya apa yang dia lakukan Misalnya Seperti Nabi Sallallahu Salam Ketika dihalangi oleh Komusikim di Kudusia Maka Yang dilakukan adalah Tahallun Dan juga Yadbahun Atau Yadbah Al-Hadiah Yaitu Menyembeli Hewan Nah akan tetapi Jangan sampai kebalik Kata Allah SWT Walatahriku Ru'u Sakun Jangan disyukur dulu Ya tapi Yang beli dulu Baru apa Baru disyukur Nah jadi Jangan Walatahriku Ru'u Sakun Jangan menyukur Sampai Kalian menyembeli Hewan Atau Al-Hadiah Ini kalau seandainya Di dalam haji Ya haji yang tidak eksor ya Artinya Janganlah kalian Menyukur Sampai kalian Menyembeli Menyembeli Hewan Sembelian Dan kata-kata Di sini adalah Makan Nuzabhi Yaitu Makan Nuzabhi Wahuwa Mina Wanyum Nah Ya Dia adalah Pada hari Nahar Yaitu 10 Dan kata Wahuwa Mina Dan dia adalah Di Nuna Kemudian Berikutnya adalah Saklimul Adhafir Ya Saklimul Adhafir Yaitu Artinya adalah Memotong Kuku Ya Kemudian Wat Satayyub Atau Wat Rit Ya Kemudian berikutnya adalah Memakai Kita lihat Catatan Yang pertama adalah Yang berikutnya adalah Saklimul Adhafir Yaitu Mensyukur Atau Memotong Kuku Kiasan Alasyari Nah Kalau ditanya Dalilnya Makan dalilnya adalah Kias Kiasan Alasyar Wala Mabih Minat Tarab Karena itu Sama Sama Fungsinya Untuk Tarab Tarab Itu artinya Adalah Berhias Atau Seseorang Itu Dalam Tidak Dalam Kedahani Ihram Wal Hajju Ash'atu Akbar Ada pun Hajju Itu Dia Orang Yang Kusut Dan Berdebu Sama Jatang Dalam Hadis Artinya Ash'at Akbar Mutalab Bidushari Rambutnya Itu Berantakan Waya Luhu Al Ubar Nah Kemudian Di atasnya Kalau Diusap-usap Kepalanya Kalau Diusap-usap Kepalanya Ada Bubar Yaitu Ada Tegunya Jadi Dibiaskan Dalil Memotong Kupu Kupu Itu Adalah Kias Dari Memotong Rambut Kemudian Watteibu Kemudian Parfum Lama 5 Ruah Bukhari Bu Muslim Kemarin Kayaknya Ini Udah Mau Dilanjut Aja Kalau Sudah Kita Lanjutkan Ini Udah Sampai Di Batasnya Ana Masuk Kesini Bukhari 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 Batas Yang Diana Baik Ya Lanjut Sini Apa Ya Gak apa Saya Lanjutkan Aja Di Di Ulang Tadi Udah Sekali Yang Merojah Karena Sudah Lama Oh Ya Set Secara Ya Ya Kalau Mereka Di Watteib Atau Watteib Ya Kemudian Saya Baca Langsung Jadi Jadi Ber Maka Parfum Kemudian Memburu Hewan Buruan Haram Nanti Akan Kita Bahkan Juga Untuk Jamnya Wa'ab Benikah Kemudian Akad Nikah Wal Wat'u Kemudian Berjima Wal Mubasyaratu Bishahwah Kemudian Al-Mubasyarah Bishahwah Yaitu Bercumbu Baca kita Atau Ya Bercumbu Dengan Syahwat Wabijah Dan seluruhnya Itu Nanti Ada Fidyah Nah Fidyah Disini Kata yang Dimutlakan Tidak Harus Kepada Menyembelin Jadi Wabijah Min To'amin Atau 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 Nusuk Jadi Itu Nanti Diganti Dengan Puasa Atau Nanti Nusuk Yaitu Maksudnya Adalah Membelin Nah Nanti Akan Kita Bahas Tentang Masalah Jamnya Kemudian Inla Akdhan Nikah Kecuali Akdun Nikah Nah Ini Dikecualikan Dari Setian Banyak Mahdurat Kecuali Akad Nikah Akad Nikah Itu Layak Akid Artinya Adalah Tidak Sah Kemudian Ini Tidak Jadi Akad Nikah Apakah Dia Apakah Dia Juga Adapi Dia Maka Kita Lihat Maka Tidak Ada Sesuatu Yang Diwajibkan Atasnya Karena Tidak Sah Maka Tidak Ada Sesuatu Yang Diwajibkan Ya Karena Itu Tidak Sah Ya Maka Kalau Tidak Sah Berarti Seperti Tidak Ada Sesuatu Dan Tidak Ada Efeknya Ya Jadi Jadi Tidak Adapi Dan Juga Tidak Sah Kemudian Dan Tidak Menjadi Fasid Haji Itu Kecuali Dengan Al-Watru Ya Jadi Dan Juga Tidak Boleh Keluar Karena Fasid Ya Jadi Dalam Istilah Haji Di Sini Ada Istilah Batil Dan Juga Istilah Fasid Dalam Berhaji Ada Istilah Batil Dan Juga Fasid Fasid Itu Artinya Rusak Hajinya Kalau Batil Itu Batal Dalam Dalam Apa Namanya Yang Lain Dalam Adap Dibedakannya Antara Fasid Dan Juga Fasid Jadi Kalau Fasid Dia Batil Batil Ya Fasid Tapi Dalam Haji Itu Dibedakan Kata Beliau Tidak Membuat Fasad Atau Tidak Menjadi Haji Yang Fasid Kejuali Al-Wat Upil Fasid Yaitu Jima Di Dalam Kemaluan Ini Berarti Disifati Dengan Sifat Fasad Kalau Seandainya Dia Berjima Kemudian Walayah Riju Walayah Rujumin Upil Fasid Dan Kalau Dia Haji Fasid Tidak Keluar Tapi Tetap Melanjutkan Amalan Amalan Haji Kita Lihat Dari Saya Maka Wajib Bagi Dia Untuk Melanjutkan Haji Menyempurnakan Walaupun Itu Sudah Dan Sempurnakan Lihat Dan Sempurnakan Lihat Dan Wajib Untuk Mengkodok Walaupun Hajinya Itu Haji Sunnah Bukan Haji Haji Al-Islam Atau Haji Far Dalam Kitab Ditanya Tentang Seseorang Yang Dia Itu Terjatuh Dalam Berhubungan Haji Padahal Dia Sedang Ikhram Ketika Haji Maka Mereka Yaitu Para Sahabat Tadi Mengatakan Kemudian Apa Kata Mereka Ketika Ditanya Tentang Orang Yang Maka Jumfadan Artinya Dia Melanjutkan Amalan Amalan Haji Kemudian Harta Yak Diyah Hadjah Humah Kemudian Suma Alijimah Haji Kabilin Kemudian Lanjutkan Sampai Akhir Tapi Dia Terbanding Dengan Kodor Yaitu Haji Di Tan Depannya Yaitu Haji Yaitu Tan Depannya Kabil Kata Kasi Al-Buh Al-Amal 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 Yaitu Tahun Depannya Harus Langsung Tidak Boleh Tunda Kemudian Al-Haji Saya Tidak Nanti Masalah Haji Nanti Di bab Kedua Kita Bahas Masalah Kam Dan Al-Haji Dan Sibiyah Nah Ada pun Kesimpulannya Adalah Dalam Khusus Bab Jimak Karena Ini Apa Namanya Beberapa Poin Yang Kita Dapat Tadi Ada Pasit Ada Bakir Kalau Pasit Itu Dengan Jimak Kalau Dia Murtad Itu Baru Dia Bakir Dia Kalau Dia Murtad Ketika Haji Maka Haji Batal Dan Tidak Boleh Haram Untuk Dilanjutkan Maka Dia Tidak Melanjutkan Hajinya Dan Sudah Kudus Tidak Ada Tanggungan Tapi Kalau Haji Yang Pasit Atau Haji Yang Pasat Maka Dia Masih Ada Tanggungan Tanggungannya Adalah Tadi Disebutkan Sebutkan Di Akhir Tadi Ya Kemudian Dalam perkara jima Ini Ada Jima Ketika Haji Dan Jima Ketika Umrah Ada pun Jima Ketika Umrah Ya Ada pun Jima Ketika Umrah Maka Akan Dilakukan Ketika Dia Sebelum Selesai Rukun Dari Umrah Itu Maka Umrah Nya Dibut Umrah Yang Fasid Atau Umrah Yang Fasid Jadi Kalau Seandainya Dia Melakukan Jima Sebelum Kumbel Farah Min Amal Umrah Sebelum Dia Selesai Dari Amanan Umrah Maka Umrah Umrah Fasid Ya Maka Dia Tetap Melanjutkan Dan Dia Apa Namanya Berkewajibat Untuk Menggantinya Kemudian Kalau Seandainya Jima Ketika Haji Maka Itu Dia Min Kalau Seandainya Dia Jima Itu Sebelum Tahalul Awal Kapan Itu Tahalul Awal Tahalul Awal Adalah Sudah Melakukan Dua Rukun Dari Tiga Rukun Maksudnya Ada Tiga Rukun Kemudian Dia Sudah Melakukan Dua Di Antaranya Yaitu Tawab Al-Ifadah Kemudian Al-Halku Awid Tafsir Kemudian Romil Al-Jimmar Al-Aqabah Itu adalah Tiga Rukun Yang Kalau Seandainya Orang Yang Haji Tadi Sudah Melakukan Dua Rukun Dari Tiga Rukun Itu Maka Dia Tahalul Dengan Tahalul Awal Nah Kalau Dia Sudah Dianggap Dengan Tahalul Awal Atau Kalau Dia Belum Tahalul Awal Jadi Belum Melakukan Tiga Amalan Tadi Itu Terus Dia Jimmar Maka Haji Fasid Seperti Yang Sudah Kita Baca Tadi Kalau Dia Fasid Maka Dia Melanjutkan Amalan Haji Tetapi Dia Di Bebani Untuk Mengkotok Pada Tahun Depannya Yaitu Koron Kemudian Kalau Seandainya Dia Melakukan Jimmar Jimmar Pada Tahalul Atau Setelah Tahalul Awal Sebelum Tahalul Asani Maka Hajinya Tidak Fasid Maka Hajinya Tidak Fasid Kemudian Kemudian Apa Yang Diwajibkan Bagi dia Nanti Kita Akan Bahas Di Bab Jam Atau Bab Tidya Insyaallah Di Setelah Ini Kemudian Kita Masuk Di Bab Hawat Atau Sebelum Kita Masuk Bab Hawat Sedikit Mungkin Tadi Ketika Membah Tentang Mubah Syarah Apakah Dikelewat Tidak Mubah Syarah Itu Adalah Berjumbu Tanpa Kemaluan Tentunya Kemudian Seperti Menyentuh Atau Mencium Atau Memenukkan Yang Lainnya Bishahwat Adapun Jika Itu Dilakukan Tanpa Syahwat Maka Itu Tidak Haram Jadi Disini Mualah Bishah Jadi Ditalik Dengan Dengan Syahwat Adapun Jika Dia Melakukannya Tanpa Syahwat Maka Tidak Haram Ini Kata Kemudian Seperti Orang Yang Misalnya Maka Kalau Itu Dia Menjadi Mahdud Ketika Inza Ketika Tuhan Tapi Kalau Tidak Tuhan Maka Tidak Tidak Mahdud Kemudian Kemudian Kita Masuk Bapak Berikutnya Yaitu Bapak Nah Ini Disebut Dengan Bapak Yaitu Orang Orang Yang Tertinggal Dan Orang Orang Yang Tertinggal Di Aropah Dari Bukuh Di Aropah Maksudnya Yang Misalnya Orang Itu Tidur Atau Ketiduran Atau Dia Tersesat Atau Yang Lainnya Ketika Tanggal Sembilan Berhijjah Sampai Hari Kesepuluh Berhijjah Apa Namanya Kablal Fajr Belum Fajr Dia Tidak Muncul Di Aropah Maka Apa Yang Dia Lakukan Kita Lihat Disini Dan Barang Siapa Yang Tertinggal Dari Luguf Di Aropah Maka Dia Tahalul Dengan Amalan Umrah Disini Kata Parolaman Disini Maksudnya Dia Melakukan Amalan Amalan Umrah Tapi Tidak Dianggap Itu Umrah Yang Mengugurkan Kewajiban Ketika Dia Belum Pernah Umrah Dalam Mataji Umrah Yang Pertama Itu Adalah Umrah Islam Itu Wajib Nah Tapi Ketika Dia Haji Dan Belum Umrah Misalnya Kemudian Dia Tertinggal Wukuh Dan Akhirnya Dia Terhalul Dengan Amalan Umrah Amalan Umrah Disini Di Amal Umrah Disini Adalah Namanya Umrah Sahalul Atau Umrah Sahalul Atau Umrah Bukan Umrah Tidak Menggantikan Umrah Islam Dan Maka baginya Adalah Kodoh Kodoh Itu Mengganti Di Tahun 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 Depannya Tentunya Wal Hadiyu Dan Juga Dia Wajib Bapak Al Hadiyu Yaitu Menyembeli Kita Lihat Di bawah Kita Lihat Nama Sampai Dulu Saya Lihat Di bawah Ya Likul Sallallahu Aleyhi Wasallam Bagaimana Sampai Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Man Adraka Arofah Laylan Adraka Al-Hajjah Barang Siapa yang Sudah mendapati Arofah pada Malam Hari Maka Sudah Mendapati Hasil Ya Jadi Disini Disunahkan Seseorang Itu Bukuh Dari Siang Ya Dan Malam Jadi Apa Namanya Juhur Dan Asal Jama' Asal Jama' Dan Nah Kemudian Barang Siapa yang Dia Sudah Mendapati Bukuh Itu Pada Malam Hari Walaupun Dia Tidak Dari Siang Hari Maka Itu Sudah Mendapatkan Haji Jadi Tidak Wajib Harus Mengumulkan Antara Siang Dan Malam Itu Hukum nya Selamat Barang Siapa Yang Ketinggalan Arofah Pada Malam Hari Maka Dia Sudah Ketinggalan Haji Kemudian Falyuhilla Bi'umratin Hendaklah Dia Hilal Dengan Umrah Wa'alayil Hajju Min Qawbilin Maka Dia Menyempurnakan Dengan Amaran Umrah Wa'alayil Hajju Min Qawbilin Maka Baginya Haji Untuk Tahun Depan Maksudnya Al-Hajju Qawran Jadi Secepatnya Kalau Secepatnya Berarti Tahun Depan Falyuhilla Ay Falyakumma Bi'amali Umrah Bi'amali Umrah Maka Dia Melakukan Amalan Amalan Umrah Kemudian Ini Dibatikan Al-Hajjah Wa'yakuih Ini Bisa Nadi Ahmad Dan Seterusnya Ini Kemudian Wa'yakuih Dan Nadi Kaukan Lema Malik Di bawahnya Rahimah Allah Dalam Bisa Muwatta Bismillah Dib Sahih Anna Habara Ibn Al-Aswad Jaya Yawman Nahri Wa'umar Al-Khattabi Yan Haruh Hadiyah Jadi Habar Bin Al-Aswad Ini Datang Pada Hari An-Nahri Datang Untuk Hadiyah Pada Hari Nahat Wa'umar Ibn Al-Khattabi Yan Haruh Hadiyah Dan Kemudian Dia Mengatakannya Akhir Al-Mu'minin Kita Salah Itu Saya Kira Atau Kita Mengira Atau Kita Menyangka Atau Kita Naro Itu Berpendapat Kita Sangka Di sini Bahwa Hari Ini Padahal Itu Hari Hari Atau Hari Kulu Saya Kira Hari Ini Adalah Hari Aroh Padahal Sudah Hari Idlat Ha Maka Umar Mengatakan Pergilah Kemekah Maka Tuaqlah Kamu Dan Orang-orang Yang Bersamamu Maka Sembelihlah Hadiyah Yaitu Sembelihan Inga Nama Akum Jika Kamu Punya Sumahliku Al-Qassiru Kemudian Cukurlah Atau Bendekkan Rambut War Jiu Nah Ini Kemudian Kembalilah Faidaka Na'a Muqabil Faidaka Na'a Muqabilun Fahadju Wa Ahdaw Pulang Pulanglah Setelah itu Kalau tahun depan Maka Haji Lagi Kemudian Wa Ahdaw Kemudian Apa Namanya Ahdaw Itu artinya Membayar Haji Ya Kalau tidak punya Untuk Misal Bilihan Ini Kalau tidak Punya Maka Puasa Tiga hari Tiga hari Sebelum Tiga hari Ketika Haji Dan Tujuh hari Ketika Ketika pulang Nah Ini Adalah Riwayat Kemudian Riwayat Yang bawahnya Di Isna Yusna 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 Anib Umar Radiyallahu Anhu Midlul Hadha Walam Nawal Isyar Mu'adda Begitu Pula Di Riwayat Al-Umar Radiyallahu Ta'ala Anhu Seperti Ini Yang berkata Imam Nawal Isyar Mu'adda Wastah Radiyallahu Walam Yusna Maka Ini Sudah Masjur Dan Tidak Ada Yang Menginggari Maka Ini Ijma Maka Ijma Ini Ijma Yang Para Ulama Itu Mendiamkan Karena Dan Mereka Semuanya Sudah Masjur Tau Dan Tidak Ada Menginggari Maka Ijma Kemudian Kita Kembali Ke Atas Lagi Jadi Orang Yang Fawat Tadi Orang Yang Orang Yang Ketinggalan Hukum Itu Adalah Apa Yang Dia Lakukan Pertama Tahlul Di Amal Umrah Kemudian Yang Kedua Adalah Baginya Atau Wajib Baginya Untuk Mengkodoh Hacinya Fawran Di Tahun Depannya Kemudian Maka Baginya Membayar Membayar Bedia Yaitu Membayar Jadi Ada Tiga Wajiban Yang Dia Lakukan Nah Kemudian Wa'ala'in Al-Qat Wa'al-Hajiyah Tadi Kita Baca Wa'man Tarok Harukunan Nah Sekarang Berikutnya Dan Barang Siapa Yang Meninggalkan Rukun Rukun Haji Yaitu Yang Terlama Adalah Al-Ihram Al-Ihram Ya Ihram Itu adalah Rukun Orang Yang Tidak Ber-Ihram Berarti Dia tidak Masuk Dalam Atau Tidak Haji Gitu Adamun Al-Ihram Meminal Mekot Adamun Ihram Dari Mekot Itu Wajib Jadi Bisa Orang Itu Melewati Mekot Kemudian Baru Ihram Dia Melanggar Kewajiban Tapi Kalau Dia Tidak Ihram Dari Awal Ya Maka Dia Tidak Masuk Dalam Haji Atau Seperti Takbir Al-Ihram Dalam Surah Yang Pertama Al-Ihram Itu Sendiri Rukun Yaitu Apa Namanya Ikhram Itu Sendiri Kemudian Yang Berikutnya Adalah Al-Wukuh Al-Wukuh Biarofah Ini Juga Rukun Nah Tapi Bukuh Biarofah Disini Kita Bahas Khususus Tadi Nah Sudah Kita Bahas Khusus Jadi Orang Yang Ketinggalan Bukuh Itu Ada Ada Sebutannya Yaitu Orang Yang Fahid Atau Fawat Jadi Dia Ketinggalan Sama Kal Nah Tapi Kalau Selain Apa Namanya Selain Bukuh Maka Ada Pembahasan Tersebut Disini Kemudian Tawaful Ifatuh Kemudian Sa'il Haji Kemudian Sa'il Haji Kemudian Al-Hak 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 Menjukur Atau Memendekkan Rambut Kemudian Al-Tabti Bubay Namu Damil Arkan Jadi Tartik Di Sebagian Besar Rukunnya Ada Juga Sebagian Rukun yang Tidak Dan Boleh Tidak Diurutkan Tapi Sebagian Besar Urut Terutama Yang Apa Namanya Yang Dilakukannya Ketika Hari Kesepuluh Amalan Amalan Hari Atau Amalan Amalan Pada Hari Nafat Ya Maka Tidak Boleh Didahulukan Dengan Yang Lain Dengan Bukub Tentunya Tidak Boleh Karena Ada Waktunya Baik Kemudian Disini Kata Beliau Kita Cek Dulu Calang Kaki Nomor 2 Artinya Ini Bukan Selain Hukum Ada Hukum Maka Sudah Kita Bahas Hukum Jadi Didahulukan Karena Hukum Itu Hukum Yang Paling Utama Kira Kira Seperti Itu Maka Dia Ada Hukum Tersendiri Ada Rukum Haji Yang Lain Yang Tadi Saya Sebutkan Selain Muku Maka Itu Apa Yang Dia Lakukan Ketika Dia Tertindang Kita Terbalik Ke Atas Lai Lam Yahil Min Ikram Dia Tidak Boleh Tahalul Dari Ikram Ya Hatta Ya Tidak Sampai Dia Melakukannya Jadi Tidak Tidak Boleh Dia Keluar Dari Ikram Sampai Dia Mendatangkannya Atau Melakukannya Jadi Kata Si Al-Bukoh Kita Lihat Catatan Katinya Atau Hatta Ya Tiabihi Itu Di halaman Berikutnya Hatta Ya Tiabihi Kemudian Catatan Kaki Nomor 1 Di bawah Kita Kita Bawa Ya Kata Sel Bukoh Ya Ni Annahu La Yujbiru Bidam Bahwasannya Orang Yang Ketinggalan Tukun Haji Itu Tidak Bisa Dikanti Dengan Jam Jadi Tidak Bisa Diganti Kalau Meninggalkan Kewajiban Ya Bayar Jam Misalnya Wajib Untuk Menghindari Mahduratul Ikhram Dia Melakukan Salah Satu Mahduratul Ikhram Maka Dia Bayar Jam Tapi Kalau Meninggalkan Dukun Maka Bisa Dikanti Gitu Ya Misalnya Orang Tidak Ikhram Tidak Ikhram Berarti Tidak Haji Namanya Mungkin Orang Tidak Ikhram Terus Disempat Dengan Haji Orang Yang Haji Ikhram Bener Kemudian Tidak Hukum Nah Tadi Sudah Kita Bahas Kalau Tidak Hukum Nah Kapan Mulainya Waktunya Waktu Ikhram Ya Ikhram Itu Waktunya Pada Bulan Bulan Haji Yaitu Syawal Bul Keedah Dan Bul Keedah Jadi Ketika Orang Berikram Di Bulan Bulan Itu Jadi Dia Sudah Sudah Dianggap Berikram Ikhram Haji Kemudian Berikutnya Wukum Kapan Waktunya Dan Ini Juga Ada Waktunya Waktunya Yaitu Pada Waktu Zawal Pada 9 Sampai Sebelum Pajar Tanggal 10 Ini Waktu Wukum Ada Waktunya Nah Ada Tawaf Ivaldoh Itu Kapan Waktunya Ini Misalnya Seorang Meninggalkan Tawaf Ivaldoh Itu Itu Ruput Maka Tidak Boleh Seseorang Meninggalkan Dia Harus Menyempurnakan Mendatangkannya Harus Kapan Mulainya Tawaf Ivaldoh Mulainya Adalah Pertengahan Malam Pada Hari Nah Jadi Apa Namanya Ketika Sudah Tengah Malam Pada Hari Nah Maka Itu Sudah Boleh Sudah Bisa Melakukan Nah Kapan Selesainya Atau Kapan Akhirnya Maka Tidak Ada Batasnya Seandainya Dia Ketinggalan Lupa Sampai Keluar Waktu Haji Misalnya Sampai Hari Ke 14 Atau Setelah Sudah Mau pulang Misalnya Kemudian Dia Belum Tidak 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 Sampai Sampai Dia Harus Harus Melakukan Ya Bahkan Hajinya Itu Berhenti Atasnya Maksudnya Hajinya Itu Tidak Bisa Lanjut Karena Hakikat Haji Itu Tidak Akan Dia Dapatkan Kecuali Dia Melakukan Seluruh Lukurnya Dia Sudah Diwajibkan Untuk Menyempurnakan Haji Dengan Dia Memulainya Walaupun Hajinya Haji Sunnah Misalnya Dia Haji Sunnah Maka Tidak Boleh Seorang Itu Karena Itu Adalah Sunnah Hajinya Maka Meninggalkannya Kan Juga Sunnah Kemudian Setelah Dia Mulai Terus Dia Mentang Sunnah Sunnah Haji Kedua Maka Itu Tidak Boleh Karena Maka Ketika Dia Sudah Mulai Hajinya Walaupun Itu Haji Maka Wajib Untuk Menyelesaikannya Maka Tidak Boleh Tahalul Sampai Dia Menyelesaikan Rukun-Rukun Wawairul Bukuf Laisalah Waktun Muhadzad Ini kata beliau Dan selain Bukuf Tidak ada Waktun Muhadzad Itu waktu Waktu akhirnya Kalau ikhram Tadi kan Waktunya Waktu Orang Ketinggalan Ikhram Berarti Tidak Haji Kemudian Bukuf Tadi Sada Kemudian Sari Dan Tawaf Dan Sari Ada pun Al-Halq Wali Taksir Tidak ada Waktunya Sari Jadi Misalnya Dia Ketinggalan Maka Dia bisa Lakukan Apapun Dan Dimanapun Kemudian Mengurutkan Sari Dari Lukun Kemudian Wawairul Lukum Laisalah Waktun Muhadzad Wawairul Mekindul Etiyan Memungkinkan Untuk Dia Melakukannya Karena Akhirnya Tidak ada Lukum Ada Mata Sini Maka Seseorang Yang Ketinggalan Lukun Maka Seperti Bikin Dia Apa Namanya Tetap Mendatangkan Atau tetap Melakukan Dukun Tersebut Supaya Bisa Dia Selesai Dari Hajinya Karena Kata Beliau Disini Kemudian Kemudian Setelah Setelah Keatas Lagi Kemudian Berikutnya Adalah Nah Barang Siapa Yang Meninggalkan Kewajiban Lagi Maka Baginya Jidam Nah Ini Jidam Itu Nanti Akan Kita Bahas Setelah Ini Di Al-Kafard Kita Lihat Nomor 2 Nomor 2 Ruyal Bayhaqi Bi Isna Din Sahih Anab Anib Anib Abbas Anab 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 Mantar Nusukan Baalain Nijam Barang Siapa Kata Beliau Barang Siapa Yang Meninggalkan Nusuk Yaitu Wajiban Nusuk Wajiban Haji Maka Yang Dimaksud Nusuk Disini Adalah Al-Wajib Jadi Barang Siapa Yang Meninggalkan Nusuk Yaitu Maksudnya Wajiban Al-Haj Berarti Adalah Al-Haj Yang Diwajibkan Ketika Yang Pertama Adalah Al-Ihram Dari Nikod Maka Itu Ihram Dari Nikod Itu Wajib Kalau Dia Tidak Ihram Sama Sekali Berarti Tidak Haji Tapi Kalau Dia Ihram Tapi Tidak Dari Nikod Atau Melewati Nikod Maka Dia Telah Menindalkan Kewajiban Fa'alai Dijamun Maka Baginya Dijamun Kemudian Berikutnya Adalah Misalnya Mabid Al-Mabid Bimuzdarifah Dia Meninggalkan Mabid Bimuzdarifah Yang Sudah Kita Bahas Wajibat Wajibat Terhad Kemudian Misalnya Dia Meninggalkan Rabi Yajimar Ini Juga Wajib Kemudian Misalnya Dia Meninggalkan Mabid Bimina Kemudian Juga Dia Meninggalkan Tawaful Wadah Dalam Tawaful Wadah Tidak Ada Kaitannya Dengan Nusuk Sebenarnya Dalam Mabid Syafi Orang Yang Meninggalkan Mekah Walaupun Dalam Umroh Atau Intinya Dia Sakar Dari Mekah Dengan Sakar Yang Meninggalkan Mekah Maka Wajib Dalam Tawaf Wadah Kalau Di Dalam Haji Berarti Dia Masuk Dalam Amalan Haji Kalau Disini Berarti Kalau Dia Meninggalkan Wajib Dan Tawaf Wajib Dalam Haji Maka Dia Juga Membayar Kemudian Waman Taroka Sunnah Kita ke atas lagi Dan Barang Siapa Yang Meninggalkan Sunnah Lam Yal Zambu Bitar Kiha Birtar Kiha Syai On Dan Barang Siapa Yang Meninggalkan Sunnah Sunnah Haji Ketika Dia Meninggalkannya Itu Tidak Ada Kewajiban Bagi Orang Meninggalkannya Itu Sesuatu Apapun Misalnya Sunnah Itu Misalnya Tal Dia Misalnya Dia Mengangkat Suara Ketika Tal Dia Itu Sunnah Haji Atau Sunnah Haji Wanya Serain Lupun Dan Wajib Maka Itu Misalnya Solat Setelah Ketika Inrom Atau Ketika Setelah Toaf Solat Di Belakang Maka Tawaf Dan Yang Lain Maka Orang Meninggalkan Sunnah Haji Lamp Yang Zambu Bitar Gih Atau Bitar Gih Syai Maka Tidak Wajib Baginya Sesuatu Apapun Baik Mungkin Sampai Sini Untuk Pas Dima Wajib Di Sini Kita Bahas Khusus Nanti Saya Bikinkan Pemboin Biar Biar Bisa Jelas Karena Sini Nanti Ada Beberapa Jenis Yang Harus Tafsi Wallah Wallah Cukup Saya kembalikan Mungkin Nanti Bisa Dikirim Di grup Yang Tafsin Ya Insya Allah Mungkin Teman Teman Mungkin Ada Beberapa Laktu Sedikit Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Bisa Diaktifkan Mic Atau Tanya Via Chat Silahkan Kalau Tidak Ada Yang Ditanyakan Mungkin Kita Tutup Saja Set Ya 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 Set 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 Ini Ada Di Chat Mas Mas Hasbi Amrillah Silahkan Diaktifkan Saja Halo Mas Hasbi Amrillah Min Amrillah Permisi Mikamiknya Tidak Saja Ati Perku Tidak Hasbi atau bisa kita chat aja mas Hasbi kalau enggak bisa bisa juga bisa naktifin kalau orang yang baik enggak bisa tahu bagaimana apakah sehajinya dari mas Hasbi kalau dia Hai jadi ini pertama ketika dia apa namanya ketika umrah misalnya kalau umrah dia misalnya dia sudah Islam kemudian dia apa namanya dia Hai ternyata haid maka dia tunggu sampai dia suci kemudian dia baru melanjutkan hanya dia tetap masuk ikhram dan itu boleh jadi ketika apa namanya awal ikhram itu tidak secara-cara ngasih suci ya maka Pak Nabi SAW kepada Aisyah r.a.w. adalah lakukanlah semua amalan-amalan haji jadi ketika ini saya ternyata ketika umrahnya ketika umrah biasanya banyak yang bertanya gimana kalau Hai ya maka ditunggu dulu ditunggu sampai sampai apa namanya suci kemudian dia baru melanjutkan jadi dia tetap ikhram dalam informasi sampai dia kemudian dia baru tawa kemudian apa namanya perempuan yang haid tadi itu ketika haji ya maka dia menunggu juga ya jadi semuanya dilakukan kecuali apa ya kecuali tawa ada pun selain tawa maka bisa dilakukan oleh orang yang baik ya kemudian apakah hajinya sah seandainya dia melakukan tawafnya setelah suci maka disepakati itu adalah misalnya dia lakukan seluruh amalan hajinya kemudian dia akhirkan tawafnya yaitu tawaf apa tawaf sedangkan kita tahu bahwasanya tawaf ulipat tadi akhirnya itu tidak ada ya jadi tidak ada akhirnya berarti kalau seandainya perempuan haid itu maksimal haid itu adalah 15 hari maka ditunggu sampai 15 hari yang kira-kira seperti itu misalnya terus-menerus haid tapi kalau seandainya dalam sehari dua hari atau tiga hari dia selesai maka dia akhiri dengan atau dia apa namanya melakukan tawaf-tawaf karena tawaf-tawaf tidak ada apa namanya tidak ada akhirnya dan sisanya seperti buku seperti apa namanya yang lain-lainnya maka dilakukan dilakukan seperti amalan-amalan yang lainnya maka dilakukan Wallahu'alam jadi hajinya saya ketika disepakati ketika dia apa ketika dia apa namanya menghadapkan Hai nah ada pun kasus-kasus nawazir yang misalnya kasih kasus di orang kita misalnya hajinya setelah haji enggak enggak apa namanya enggak sesuai mata ada obat memulihkan meminum obat untuk ada dua ya ada dua jenis pertama obat untuk menahan haid ya atau obat untuk mempercepat haid ya ini berarti di minumnya sebelumnya mungkin berikutnya ada obat untuk menghentikan haid ya jadi kalau haji insyaallah agak panjang belakangnya mungkin masih masih dapat waktunya untuk apa untuk dia menyempurnakan hajinya sebelumnya pulang ke tanah air yang biasanya agak musiklah itu umur ya ya Wallahu'alam bersuwa hai 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 melakukan set karena nyambung pertanyaan set ya jadi pakai obat untuk menahan hati itu baru set untuk haji ya boleh 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 ya boleh jadi kalau misalnya antum umroh terus dalam hitungan antung ini istri ya kalau sama istri sampai di sana itu pagi Mekahnya pas harus umrohnya atau waktunya itu adalah pas waktu bulanan maka sebaiknya itu membawa obat itu no ketika apa ketika menekati biasanya sehari sebelum biasanya seperti itu apa ada landasan hukum setelah dari kitab-kitab lain atau hadis atau bias itu sebutkan oleh program tapi anda lupa yang di tempatnya dimana nanti coba naik kek lanjut tersebut jazakallah yaitu babnya adalah bab masalah hati babnya adalah bab masalah hati jadi berarti yang apa namanya harus dilakukan dan tidak ada masalah teman-teman mungkin ada yang mau ditanggap lagi jika tidak ada mungkin kita tutup kajian kita pada malam hari ini jazakallah 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 matian yang disampaikan semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam keseharian kita dan jazakallah jazakallah untuk teman-teman yang sudah hadir di pelajaran kita pada malam hari ini untuk menemponakan kajian kita kita tutup dengan doa kapal utin majlis subhanakallahumma wabihandika insyaAllah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih